Ya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan walaupun sebetulnya sebagian sifatnya mengulang-ulang juga sebab banyak hal yang memang mestinya kita sepakati dulu sebelum mendiskusikan sesuatu ya termasuk pemilu Nah, yang pertama-tama yang ingin saya kemukakan adalah apa sungguhnya yang kita definisikan sebagai penguatan presidensil itu dulu sebelum kemana-mana Nah, saya menangkap ada banyak salah faham di sini Nah, salah satu salah faham itu tadi muncul melalui Pak Lukman Edy ya sayang sekali beliau tidak bisa bertahan lama Penguatan presidensil tidak sama dengan penguatan posisi presiden Itu dua hal yang sangat berbeda Penguatan presidensil itu lebih pada sistemnya Include di dalamnya termasuk di dalamnya efektivitasnya Nah, bagaimana kita melihat efektivitasnya Simple sebetulnya Apakah hubungan eksekutif-legislatif di dalam skema presidensil itu produktif Dalam pengertian menghasilkan kebijakan yang berorientasi kepentingan publik Nah, sebetulnya Prof. Ramlan Surbakti sudah membuat definisi itu ya Di buku kecil yang ditulis untuk partnership Beberapa tahun lalu Jadi, itu Jadi, bagaimana pemerintah bisa bekerja efektif Atas dukungan parlemen Itu sebetulnya Tidak ada hubungannya dengan posisi presiden Itu lain lagi Nah, kalau konteksnya itu Pertanyaannya adalah Sistem pemilu semacam apa Atau skema pemilu semacam apa Yang bisa membackup Atau kompatibel Dengan penguatan presidensil Dengan pemaknaan yang saya kemuruan tadi Nah, tentu kita semua sudah tahu ya Tidak ada satupun sistem pemilu ideal Semua itu kan tergantung pada kebutuhan Apa kebutuhan kita? Apa masalah kita dengan pemilu? Nah, sebagian sudah muncul Masalahnya antara lain Pilek mendahului Pilpes Padahal sistemnya presidensil Masalahnya antara lain Kualitas akuntabilitas wakil Yang dihasilkan pemilu Tidak kunjung meningkat Kualitas representasinya meningkat Tapi kualitas akuntabilitasnya Tidak meningkat Itu antara lain Masalah pemilu kita Kemudian masalah pemilu kita adalah Bahwa pemilu tidak menghasilkan Pemerintah yang produktif Dalam pengertian menghasilkan Kebijakan yang efektif Bagi pentingan rakyat Nah, penyebabnya antara lain adalah Presidensil kita Berbasiskan sistem multipartai ekstrim Nah, sampai kapanpun Kalau sistem multipartainya ekstrim Tidak akan bisa efektif Dan hampir pasti Poses politik itu Bersifat transaksional Transaksional dalam pengertian negatif Kenapa? Sebab Ya kita lihat saja Fenomena DPRD ya Juga di DPR Pusat Kalau jumlah partai sampai 10 ya Makanya Dalam hubungan dengan pemilu Soal yang paling pokok itu Antara lainnya soal dapil Soal dapil Cuma kan Soal yang paling Resisten Dipertahankan oleh teman-teman kita Di parlemen Ya dapil juga Jangan sampai dapilnya diperkecil Padahal kita Butuh dapil yang kecil Nah Tapi semuanya sudah jadi Undang-undang pemilunya sudah dijadi Sudah diketok Sudah disahkan Mau apa lagi gitu Padahal Kalau dapilnya lebih kecil Sebetulnya Peluang Penyederhanaan Sistem kepartaian Bukan penyederhanaan jumlah partai Penyederhanaan sistem kepartaian itu Menuju sistem multipartai moderat Itu lebih terbuka Asumsinya sangat sederhana Kalau dapilnya itu Tiga sampai tujuh Atau tiga sampai enam Maka Potensi Munculnya jumlah partai Maksimal enam itu Besar Nah sebaliknya Kalau dapilnya tiga sampai sepuluh Atau tiga sampai dua belas Maka potensi munculnya Partai sebanyak Sepuluh sampai dua belas Di parlemen itu juga besar Nah Sebagaimana yang sudah dikembangkan oleh Mas Didi ya Di awal tadi sudah dicakup semua Sebetulnya Kan tidak ada sebetulnya Yang bisa dikatakan Relatif baru ya Di balik undang-undang nomor tujuh tahun 2017 Dapilnya sama PT-nya sama Parlamentari Hampir sama Kemudian sistem pemilunya sama Mekanisme pencalonannya hampir sama Jadi enggak banyak Insentif bagi publik Publik enggak dapat insentifnya Makanya Yang kita khawatirkan adalah Pemilu akhirnya menjadi Sekedar wadah Sirkulasi Elit saja Tidak lebih Kita semua Publik Merayakannya Lima tahun sekali Nah apakah itu tujuan kita Bagi saya sih mestinya tidak Bagi saya mestinya Pemilu itu menghasilkan Pemimpin yang bertanggung jawab Yang akuntabel Yang amanah Dan lain sebagainya itu Dan tentu saja Yang memperjuangkan kepentingan kita semua Dan juga Yang tidak kalah pentingnya adalah Pemilu pada ujungnya Menghasilkan demokrasi Yang tidak sekedar Apa ya Menciptakan kegaduhan Tapi juga Menghasilkan kesejahteraan Keadilan Dan seterusnya Jadi kalau kembali ke Ya ini Lewat-lewat saja sebetulnya Slide saya Mungkin dibuka saja yang Tujuh atau lapan Yang terakhir itu Sebab Ya kita mendiskusikan Kembali Soal Kotel Efek dan lain sebagainya Sudah lewat juga Mbak Titi Undang-Undang pemilunya sudah jadi Pemilunya lima kota Kemudian Pilkadanya jalan sendiri Periklada sentak Tidak ada hubungannya dengan pemilu Dan lain sebagainya Saya poin penting yang disampaikan Mbak Titi tadi adalah soal tugas atau tanggung jawab kita di wilayah civil society Itu yang selalu saya ulang-ulang kemukakan ya Dan saya sangat setuju dengan statement atau juga assessment yang sudah dilakukan oleh lembaga lainnya Bagaimana pentingnya posisi civil society kita dalam mengawal pemilu pada khususnya dan demokrasi kita pada umumnya Nah ini saya mengulang Lanjut slide-nya Apa masalah pilek dalam konteks undang-undang pemilu Soal DAPI Soal pencalonan ya misalnya Pencalonan itu sebetulnya menjadi kunci Kita tidak mesti memperdebatkan apakah sistem proporsionalnya terbuka atau tertutup Atau setengah Yang penting mekanisme kandidasi atau pencalonannya itu Sungguh-sungguh bisa menghasilkan caleg atau kandidat yang memang mumpuni Nah mungkin dilemanya disitu Nah sayangnya soal-soal itu tidak diakomodasi dalam undang-undang pemilu kita Misalnya ya pemilu internal bagi partai politik Apa sih salahnya memang sih butuh biaya dan lain sebagainya Tapi yang kalau kita mau maju bagaimanapun segala sesuatunya mesti dikorbankan Sebagai contoh adalah pentingnya pemilu internal Bagaimana supaya caleg-caleg itu dihasilkan diseleksi katakanlah melalui musda masing-masing partai politik Sehingga anggota partai politik terlibat Apa namanya Kadernya juga terlibat Tidak uju-uju Nah sekarang ini kan caleg-caleg atau kandidat itu uju-uju munculnya Tiba-tiba muncul si A, B, C dan seterusnya Padahal mestinya ya ada mekanisme yang baku untuk itu Makanya ini agak menyimpang sedikit Makanya kami, kami bekerjasama dengan KPK Membangun apa yang disebut sebagai sistem integritas partai politik Nah sistem integritas partai politik itu ada empat elemennya Yang pertama adalah pentingnya standar etik bagi politisi dan partai politik Yang kedua adalah pentingnya sistem kaderisasi yang baku, yang terukur, yang inklusif Yang berkesinambungan dan yang berjenjang Yang ketiga sistem rekrutmen politik yang terbuka dan demokratis Yang keempat sistem tata kelola keuangan yang baik Nah semua partai politik Mesti memiliki ini Sebelum ikut pemilu mestinya Nah mestinya juga Peningkatan subsidi negara bagi partai politik Itu hanya bisa dipenuhi apabila Partai politik sudah memiliki empat hal ini Jadi standar etik, sistem kaderisasi, sistem seleksi, sistem tata kelola keuangan yang baik Nah sejauh ini sih di level DPP Responnya cukup positif Kita juga Ini hanya informasi saja Kita juga membangun instrumen Bagaimana partai politik melakukan self-assessment Level standar etik yang dia miliki sudah sampai mana Level sistem kaderisasi yang dia miliki sudah sampai pada tingkat apa Sistem seleksi Kemudian level tata kelola keuangan yang dia miliki sudah sampai tingkat apa Jadi sebetulnya enak Partai politik tinggal mengadopsi itu Cuma ini tergantung pada sejauh mana sebetulnya komitmen partai politik kita Nah saya pindah balik lagi ke sini Kemudian kita masuk soal pemilu presiden sedikit Ya tadi sudah diulang ya soal ambang batas pencalonan presiden Yang bukan hanya mudah-mudahan dinilai oleh makamah konstitusi Tidak sesuai konstitusi Tapi memang tidak sesuai akal sehat Ini ambang batas pencalonan presiden itu tidak masuk akal Nah makanya mudah-mudahan makamah konstitusi itu menyetujui Apa argumen yang bisa dipertanggungjawabkan Untuk mempertahankan ambang batas pencalonan presiden 20-25 persen itu Saya pikir tidak ada Nah ini punya dampak Apa dampaknya Dampaknya apabila ya Apabila MK menolak judicial review mengenai ini Dampaknya adalah Derajat legitimasi Presiden hasil pemilu 2019 Itu merosot Derajat legitimasinya Sebab Ambang batas pencalonannya itu Didasarkan pada hasil pemilu 2014 Yang sudah digunakan pada Pilpes 2014 Juga Ya otomatis Kualitas Dan derajat Legitimasinya Merosot Nah Hal kedua Yang juga kita sayangkan adalah Tidak adanya mekanisme Pemilihan penduluan Ya semacam konvensi Atau apalah Sehingga Ya sebagaimana yang dikembangkan Oleh Pak Lukman tadi ya Ketua-ketua umum Berlomba Menjadi calon presiden Loh menjadi ketua umum partai Memang Untuk Menjadi calon presiden Apakah tidak ada yang lain Yang lebih layak Di dalam partai politik Nah ini masalah kita Bikin partai Untuk kendaraan Maju sebagai Calon presiden Padahal mestinya Ada mekanisme seleksi Yang sehat disitu ya Melalui konvensi Atau apapun namanya lah Lanjut Ya Lanjut Eh Kok udah sabi ya Abis ya Nah ini Nah ini Sebagai penutup ya Saya mengulang apa yang dikembangkan Mbak Titi itu Bagaimana kita di Elemen Sivius Haiti Melakukan pengawalan Terhadap pemilu dan demokrasi kita Nah apa fokusnya Nah fokusnya ya tiga itu Yang pertama adalah Bagaimana supaya Demokrasi kita Itu sungguh-sungguh Berorientasi pada Kedaulatan rakyat Di satu pihak Dan penguatan Presidensil Di pihak lain Yang kedua adalah Supaya pemilu dan pilkada Menghasilkan wakil-wakil Yang bertanggung jawab Yang tidak sekedar Representatif Capabel dan kompeten Tapi juga bersih Berintegritas Berintegritas Dan akuntabel Dan yang ketiga Saya pikir adalah Supaya demokrasi kita Tidak sekedar Memfasilitasi Kebebasan Dan partisipasi Tapi juga memproduksi Tegaknya Pemerintahan yang bersih Terwujudnya Keadilan Dan kesejahteraan Nah mungkin ini Dulu sebagai pengantar Mudah-mudahan Bisa kita diskusikan Dan Terima kasih.